Orang ini diabisin gara-gara main handphone di bioskop. Pada 13 Januari 2014, Curtis Reeves, 71 tahun, pensiunan polisi menembak Chad Olson, seorang mantan tetara di bioskop di Wesley Chapel, Florida. Hal ini bermula dari perdebatan mereka karena Chad memainkan handphone pada saat film akan dimulai. Jadi, di hari itu, Curtis dan istrinya akan menonton film berjudul Lone Survivor dan duduk di belakang barisan Chad Olson dan istrinya. Saat film masih belum dimulai, alias masih trailer-trail film lain yang diputer, Chad memainkan ponselnya karena sedang membalas pesan dari seseorang. Ia pun akhirnya ditegur oleh Curtis yang merasa terganggu dengan cahaya dari ponsel itu. Ia kemudian sampai keluar dari teater dan melaporkan kelakuan Chad kepada petugas bioskop yang akhirnya membuat Chad melempar popcorn ke Curtis saat ia kembali karena kekesalannya. Itu pun memicu pertengkaran di antara keduanya hingga akhirnya tembakan itu pun terjadi. Chad Olson dinyatakan meninggal dunia sementara istrinya menderita luka ringan karena sempat terkena peluru. Karena hal itu, Curtis Reeves akhirnya dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Menurut Curtis, ia melakukan hal itu karena ingin membela diri karena dia takut Chad Olson melakukan hal yang tidak-tidak. Katanya, Chad waktu itu bertubuh besar sementara dirinya seorang lansia sehingga membuatnya merasa terancam. Tapi menurut beberapa saksi di teater, sebelum Chad Olson bermain handphone, Curtis Reeves terlebih dahulu memainkan ponselnya. Persidangan Curtis Reeves ini berlangsung sangat lama loh. Hal ini juga karena dirinya ini memiliki prestasi yang baik di kepolisian saat masih aktif bekerja. Meski tadinya dia dituntut atas pembunuhan tingkat kedua dan penyerangan berat, pada 2022 dirinya kemudian dibebaskan dari tuduhan itu saat sedang menjalani masa tahanan rumah. Dan menurut pengadilan, ini murni untuk membela diri. Sementara itu, keluarga Chad Olson yang tentunya sangat berkabung ya, berduka dengan kematiannya Chad Olson, akhirnya mendirikan yayasan untuk keluarga korban dari kekerasan senjata api. Kasian banget kan ya keluarga yang ditinggalkan. Tapi gimana menurut kalian pernah kasus ini? Kalau menurut aku sih, ini tuh salah satu akibat sikap reseh orang-orang tua perkara hal-hal sepele. Kalian pernah denger juga kan, kalau lansia itu kadang-kadang sikapnya suka. Makin aneh gitu. Tapi sebenarnya orang yang main HP di bioskop itu juga emang ngeselin kan?